orang tua saya itu dua-duanya tidak lulus SD Masya Allah ibu saya sampai kelas empat kemudian bapak saya juga petani biasa kemudian kakek saya juga tukang cukur dari Madura tapi mbak ayah ibu memotivasi betul itu kuncinya hanya satu nah semuanya pertama harus rukun tidak boleh saling bertengkak karena kami sembilan bersaudara nih wali sangat wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in apa kabar sahabat asyik sekalian mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentu di tengah masih mewabahnya Covid-19 khususnya dengan masuknya Omikron ya ke Indonesia ini kita harus lebih berhati-hati berjaga-jaga dengan menjaga protokol Covid-19 seraya terus memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah hindarkan kita dari berbagai penyakit yang membahayakan sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai Alhamdulillah di studio sudah hadir Profesor Doktor Nur Mahmudi Ismail Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkenan hadir ya apa kabar Prof Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak Ahmad Syekhu sahabat saya yang Alhamdulillah saat ini diberi amanah untuk memimpin organisasi Partai Kandasih Asya Allah saya banyak belajar pada beliau ya karena beliau ini senior di berbagai bidang ya pertama beliau dulu yang menjadi Presiden Partai Keadilan yang kemudian saya menjadi pelanjutnya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera di bidang pemerintahan tentu beliau yang sedemikian banyak apa namanya sukses berhasil memimpin kota Depok selama dua periode Prof ya Alhamdulillah saya mengikuti perjalanan beliau cuma sebagai wakil wali kota Bekasi nah kita berbincang-bincang santai aja Prof ya dalam suasana ini nah mungkin kalau melihat dari perjalanan Profesor ya lahir di Kediri sekolah SD di sana kemudian sampai di IPB Bogor di IPB sampai bahkan ke luar negeri ke Texas ya ya S2 S3 nya di sana luar biasa ini apa sesungguhnya yang memotivasi kok sampai ha karir di pendidikannya ini bagus Prof ya Alhamdulillah orang tua saya itu dua-duanya tidak lulus SD Masya Allah ibu saya sampai kelas empat Iya kemudian bapak saya juga petani biasa kemudian kakek saya juga tukang cukur dari Madura tapi mbak ayah ibu memotivasi betul itu kuncinya hanya satu nah semuanya pertama harus rukun tidak boleh saling bertengah karena kami sembilan bersaudara nih wali sangat wali cuman ada laki ada perempuan nah terus amanahnya memang hanya satu beliau itu adalah orang yang rajin punya reference Kiai yang ada di sana yang namanya Kiai Haji Batru Soleh pondok pimpinan pondok pesantren al-hikmah al-hikmah dari situ amanahnya hanya satu pokoknya semuanya orang tua kamu itu tidak punya bahan apa-apa tidak punya warisan apa-apa yang bisa saya lakukan hanyalah kamu sekolah lah yang benar kamu sekolah yang baik pokoknya cari ilmu sebaik-baiknya setinggi-tingginya hanya begitu kayak apa nggak tahu karena faktanya juga beliau pun juga sebenarnya kesulitan untuk mengeluarkan pembiayaan sampai bisa menyelesaikan semuanya begitu tapi itu akhirnya dapat beasiswa prop ya pas-pasan lah seperti pokoknya bagaimana caranya agar biaya sesedikit mungkin kemudian ada biaya keringanan kemudian ada sedikit juga bantuan dan sebagainya tapi kalau melihat dari karir pendidikan ya kok pilihannya tuh ke IPB gitu gimana itu bidang pertanian terus S2 S3 nya juga di bidang juga produk pangan ya 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 ada perencanaan dari kecil ke sana atau memang ini saya akan melanjutkan apa namanya ide cita-cita gagasan orang tua gitu betul-betul jadi ini sebenarnya by accident akan tapi kodarullah Masya Allah kenapa karena cita-cita ayah saya dan ibu saya itu adalah kepingin saya bisa ngambil di kedokteran oh gitu nah kenapa karena kakak saya yang laki-laki yang kedua itu tidak berhasil di kedokteran sehingga yang diharapkan hanya saya iya iya nah kemudian saya pun juga memahami ternyata penting itu menjadi dokter saya ngeliat film rescue katanya rescue 911 betapa mulianya seorang dokter itu bisa banyak membantu membantu orang tapi juga pakai helikopter jadi bayangan saya adalah kepingin kepingin naik helikopter cuma tapi sambil berbuat kebaikan gitu saya pengen jadi jadi dokter sehingga saya pada waktu di SMA saya di pesantren kemudian saya sekolah di SMA dua ke diri negeri tapi saya tinggal di pesantren kondisi itu yang membimbing saya segala sesuatu keputusan harus juga dikaitkan dengan istiqoroh kepada Allah SWT nah dalam perjalanannya saya diberi kesempatan untuk perintes dua dan diterima di IPB gitu kan tapi saya sudah beli kartu untuk perintes satu untuk masuk ke dokteran tadi nah di perjalanannya saya istiqoroh dari istiqoroh berkali-kali itu semuanya isyaratnya adalah yang ke IPB harus kamu ambil katanya begitu aduh saya jadi bingung saya itu bingung betul saya karena apa ya gundah saya ini cita-cita padahal udah istiqoroh itu ya istiqoroh pun maksud gundam namanya orang masih imannya iman pas-pasan aja gitu orang SMA kan gitu ya jadi gundah sampai gundah seperti itu saya ngadu ke kakak saya gimana saya harus datang juga datang ke Bogor iya akhirnya daftar ulang dan sebagainya saking nggak puasnya di tengah-tengah saya sudah matrikulasi dua bulan belajar di sana saya masih ngambil perintes tiga untuk ngetes diri saya bisa nggak masuk kedokteran begitu tapi Alhamdulillah suasananya di UNS saya juga diterima ya tapi dimatrikulasi di IPB saya tercerahkan Oh gitu nah tercerahkannya apa pelajaran di IPB eh mata pelajarannya juga konsekuen kemudian fair pelajarannya juga apa yang diajarkan itu yang dipertanyakan kemudian tata belajarnya juga cuma empat tahun habis itu bisa S2 S3 impian saya adalah kalau ngambil kedokteran kemungkinan 7-8 tahun baru dokter betul Nah kalau di IPB saya bisa 8 tahun bisa jadi dokter gitu jadi bukan dokter tapi dokter begitu jadi menswitchnya ya kira-kira yang berjaya jadi antara-antara istighoroh tadi dengan challenge saya yang kepingin mendaftar tapi faktanya dicerahkan oleh para dosen-dosen yang ada di IPB nah alhamdulillahnya ya akhirnya seperti inilah iya beliau ini lengkap segera di eksekutif juga pernah dipercaya oleh Gus Dur sebagai Menteri Kehutanan waktu itu ya betul 1999 sampai 2001 2001 dan kemudian juga pernah menjadi eksekutif di kota Depok sebagai wali kota ya Alhamdulillah dari tahun 2006 sampai 2016 ya Pak Nur eh sebagai sosok saat memimpin ya baik di kementerian waktu kota Depok lah ya apa sih kira-kira yang kan kalau wali kota punya visi-visi besar ya Nah waktu itu apa tuh visi untuk mimpin kota Depok itu Pak Prof ya saya diberi kesempatan pada waktu itu untuk menyusun bersama rpcp daerah rencana pembangunan jangka panjang yang masanya 20 tahun iya kemudian tentunya rpcmd juga harus kita susun ya oleh karena itu saya pertama kali adalah melibatkan banyak pakar iya pakar yang ada di UI pakar yang ada di guna Dharma kemudian pakar-pakar yang dari teman-teman PK pada waktu itu hebatnya karena apa namanya Depok itu banyak ini ya perguruan tinggi ya situ yang membuat saya akhirnya bisa cepat tercerahkan bagaimana membuka dan membaca antara potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusianya dan sebagainya yang akhirnya mereka merumuskan rpcp daerahnya itu adalah depok menjadi kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan nah atas dasar rpcp seperti itulah kemudian kami membuat agar depok itu menjadi kota yang bisa melayani dan mensejahterakan Masya Allah cita-cita mulia banget tapi dalam perjalanan juga Alhamdulillah ya banyak prestasi-prestasi yang didapatkan ya ya itu semuanya sebenarnya atas berkat dari aneka pakar yang ada di UI di guna Dharma dan juga teman-teman lain tapi juga tidak kalah pentingnya adalah respon masyarakat sendiri ia serta birokratnya itu ya kekompakan intinya semua dan maunya mereka mendengarkan apa yang ada di dalam keputusan rpcpd maupun rpcmd tersebut sehingga saya mencatat misalnya pernah menjadi kota sehat di tahun 2013 Oh iya ya Alhamdulillah pernah juga katanya menjadi kota cerdas keempat se-Indonesia oleh harian kompas di tahun 2015 betul betul ya ini ini bagian dari sebenarnya merespon dari apa yang dicita-citakan dan disarankan oleh teman-teman dan masyarakat karena memang awalnya tahun 2005 kita dan kami itu mendapatkan mendapatkan data bahwa penderita gizi buruk sekian banyak dan sebagainya kemudian penderita buta huruf sekian banyak dan sebagainya saya akhirnya mengajak berdiskusi sama mereka jumlah data gizi buruk jumlah data buta huruf jangan dibiarkan saya malah tanya siapa mereka halamatnya dimana dan sebagainya dicari betul dengan kondisi yang seperti itu mereka akhirnya terkaget-kaget saya sampaikan begini anda saya jamin kalau anda itu kepala dinas dan menemukan jumlah yang buta huruf nambah jumlah yang yang gizi buruk juga nambah enggak saya pecah kasih jaminan begitu ya karena yang saya minta adalah data realnya iya iya nah dari bukan sekedar data ABS ya asal Bapak senang ya bukan data ABS itu yang saya ajar dengan begitu yuk kita diskusi saya begitu kita kita diskusi betul kita buat rencana benar bagaimana untuk secara step by step menyelesaikan problema mereka iya jadi Pak Nur ini konsen betul ya dengan IPM ya indeks pembangunan manusia itu ya ada faktor-faktornya kan tadi kan pendidikan kesehatan daya beli luar biasa kalau kita perhatikan memang begini alhamdulillahnya bahwa apa yang menjadi konsen masyarakat tadi iya tentang kebutuhan kecerdasan mereka pendidikan tentang kebutuhan kesehatan mereka itu kemudian memang diadopsi oleh UNDP iya kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang kemudian mengamanahkan urusan wajib dan urusan pilihan pilihan yang mereka mereka berikan nah saya hanya bekerja pada Fatsun itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya apa problema yang ada di masyarakat yang sebenarnya kemudian apa amanah yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia pusatnya itu yaitu berupa urusan wajib dan urusan pilihan tersebut jadi ini yang betul-betul ditekuni ya menjaga dan meningkatkan angka-angka IPM itu ya betul-betul jadi kita kita memang ajak ternyata kebutuhan peningkatan kesejahteraan mereka melalui kegiatan perekonomian mereka kemudian upaya peningkatan ilmu pengetahuan mereka dengan memperluas fasilitas pendidikan kesubuhan mereka mendidik mereka kemudian juga masalah kualitas kesehatan baik mulai dari promotifnya kemudian preventifnya sampai kepada kuratifnya cocok jadi dokter kayaknya ya dokter-dokter tadi iya saya jadi teringat tuh Pak Prof ya apa namanya saat pesan yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita minum air zam-zam itu kan ya bagaimana doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma ini asal ke ilman nafi'ah ilman nafi'ah warizkon wasi'ah warizkon wasi'ah wasifaa'an min kulidah wasifaa'an min kulidah jadi berarti ilman nafi'ah berarti pintar pintar oke ya itu memang bener memang indikator di IPM itu ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan kemudian yang kedua rizkon wasi'ah itu adalah yang kaitannya dengan masalah kaya masalah kecukupan kelayakan hidupnya kemudian wasifaa'an min kulidah jangan sampai kita itu gampang terkena penyakit dengan aneka obat-obatnya baik psikologisnya maupun tentang fisiknya gitu ya nah itu luar biasa nih oleh karena itu kalau kita memahami dengan baik hubungan dan korelasi antara ajaran agama Islam dengan apa yang sudah diadopsi oleh pemerintah harusnya ini harusnya umat Islam ini harus makin semangat membuat Indonesia makin maju iya itu harusnya begitu ya mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan dari apa yang tadi sampaikan Pak Nur menjadi perenungan kita semua dan bisa kita implementasikan ke depan amin tapi ada satu hal yang menarik sebetulnya di kepemimpinan Pak Nur di Depok ini ya yaitu ketika saya sering mengingatnya itu karena saya mengimplementasikan ngikutin jejak profesor ya ketika dulu ada one day no car ya saya akhirnya membuat juga di kota Bekasi itu apa namanya untuk hari tertentu nggak pakai mobil tapi bersepeda di hari Jumat hari Jumat ya ada lagi kalau nggak salah ada one day no rise ya ini yang saya nggak sanggup tuh one day no rise itu kenapa pilihan programnya kok begitu Prof? ya sebenarnya kembali lagi itu bukan semata-mata program dan kehendak dari dalam diri saya tapi ini adalah merupakan kebijakan yang datang dari pemerintah oh gitu ya pertama kalau nggak saya salah ingat memang yang muncul pertama adalah kebijakan atau program one day no rise one day no rise ini adalah kebijakan yang merupakan amanah urusan wajib pemerintah untuk meningkatkan dan mengokokkan ketahanan pangan nasional itu karena faktanya apa? food security Indonesia itu pada posisi yang masih rendah dibandingkan dengan food security yang ada di negara-negara maju nah oleh karena itu salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional kita harus menggunakan diversifikasi makanan jadi one day no rise itu adalah proses untuk mengurangi ketergantungan kita kepada beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal kita yang berbasis dari non beras apakah itu jagung? apakah itu sagu? apakah itu sorghum? apakah itu ubi? apakah itu singkong? itu salah satunya jadi program ini bukan program maunya maunya nafsunya Nur Mahmudi jadi betul-betul ini karena amanah pemerintah pusat ingin meningkatkan ketahanan pangan nasional yang kedua yang kedua terkait dengan one day no car one day no car ini juga inspirasi dari presiden SBY pada waktu itu karena dia membuat kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi oleh aparat pemerintah sehingga seluruh aparat pemerintah pada waktu itu tidak boleh lagi membeli premium harus yang BBM yang biasa nah dari kondisi itu kami sebagai pemerintah daerah siap mentah hati itu dan membuat program itu namun bukan hanya itu kan berarti kan meningkat apa namanya expenditure kita akan meningkat kan karena harganya jadi meningkat nah untuk mengkompensasi bahwa semangat mengurangi konsumsi yang bersubsidi tadi tapi besarnya expenditure kita juga berkurang saya mengusulkan satu hari diantara lima hari kerja tersebut jangan gunakan mobil dinas kita gitu dari sana kemudian kita pelajari dan elaborasi apa manfaatnya pertama manfaatnya adalah kalau kita tidak menggunakan mobil dinas pertama adalah kita mengurangi polusi lingkungan udara yang kedua meningkatkan lagunya kendaraan umum yang kepunyaan masyarakat kemudian yang ketiga adalah mengistirahatkan sementara fasilitas pemerintah kepada para pejabat yang intinya adalah persiapan jangan sampai post power sindrom karena setiap pekan kita sudah siap untuk tidak memanfaatkan fasilitas kendaraan masyarakat nah ini yang sebenarnya jadi ini yang penting tapi yang keempat nih yang lebih penting lagi membuat kita banyak berinteraksi dengan masyarakat karena saya alternatifnya kalau nggak naik angkot naik ojek naik sepeda motor sendiri atau naik sepeda atau kadang-kadang jalan oh gitu ya sehingga saya pada setiap hari selasa tersebut itu selalu mendapatkan kesempatan bertemu dengan masyarakat nah dari sana seringnya akhirnya saya mendapatkan banyak input-input dari mereka-mereka inspirasi juga ya dari sana ya jadi Wandenokar itu luar biasa memiliki banyak faktor edukasi mulai dari masalah mengurangi pencemaran lingkungan kemudian mengurangi konsumsi BBM kemudian juga memperbanyak interaksi kita kepada masyarakat jadi tidak ada jarak antara pejabat dengan ini dan juga melatih diri kita untuk tidak post power sindrom Masya Allah lengkap udah nah Prof ini saya kira saya juga pengen dapet masukan nih sebagai senior di perpolitikan ya pendiri PK dan kemudian menjadi presiden PK partai keadilan tentu apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk saya dan teman-teman di PKS hari ini kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Prof ya saya enteng-enteng saja lah kenapa? karena pertama saya harus mengamati sekaligus juga mengungkapkan rasa syukur kenapa? saat saya memimpin saat itu telah terantarkan tujuh kursi tujuh kursi itu pertama pertama sekali tujuh kursi nah dengan tujuh kursi ternyata 2004 tiba-tiba melompat menjadi sejumlah sekian 47 47 itu kan luar biasa maka gak ada kata lain saya turut bahagia meski saya akhirnya juga harus berada di luar gitu kan ini hanya saya melihat dan memantau teman-teman Alhamdulillah telah bekerja dengan baik dengan membuat inisiasi menjadi PKS kemudian kepemimpinannya juga solid dan sebagainya ya kemudian makin lama kita juga ketahui bahwa ini sekarang ini makin banyak kesempatan Indonesia itu makin cerah potensi juga makin banyak saya berharap teman-teman itu sangat perlu meningkatkan kompetensi real perbanyak kemampuan untuk mengelola pemerintahan yang real mulai dari di tingkat RT tolong siap-siap jadi RT kemudian yang di RW tolong siap-siap juga jadi RW kemudian yang ada di Kepala Desa tolong benar-benar siap-siap menjadi Kepala Desa karena ini adalah the real challenge bahwa niatnya kita mendirikan partai itu untuk apa sih kan mendirikan partai untuk mengelola negara siap-siap untuk turut serta berpartisipasi bagaimana membangun negara agar makin kuat dan kokoh nah oleh karena itu setiap kader harus betul-betul harusnya ya berinteraksi terus siap menjadi Kepala Desa kemudian siap menjadi DPRD DPRD Provinsi DPR Pusat yang benar kemudian juga inspiratif terus-menerus menjadi apa ya partnernya pemerintah untuk mengadvokasi dan memberikan pemikiran-pemikiran yang baik saya kira peluang-peluang ini pada saat kita betul-betul mendeklarasikan diri menjadi partai seperti ini harusnya memang kita juga konsekuen harus siap betul siap untuk mendengar siap membaca kondisi yang ada dan siap untuk memberikan kontribusi kita iya mudah-mudahan saya seyakin di bawah kepemiliran Pak Saehu yang sangat merakyat sangat ramah sangat agamis tapi pada waktu yang sama juga progresif dengan aneka kerja-kerja nyata saya perhatikan Pak Saehu juga menyapa orang-orang para petani kemudian menyapa juga para UMKM kemudian juga menyapa dari sisi para budaya-budaya di seni iya dan lain sebagainya kami berharap variasi pendekatan real yang seperti ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman supaya makin banyak masyarakat yang makin mengenal dan mengetahui seperti apa sebenarnya niat dan tekat dari teman-teman di PKS ini iya memimpin kota Depok sampai dua periode mudah-mudahan ini sahabat-sahabat sekalian kita bisa mencontoh beliau ya bagaimana kesuksesan itu sesungguhnya dengan struggle kerja keras yang luar biasa beliau juga harus mencari menempuh pendidikan sampai ke luar negeri dan itu kuncinya tadi bagaimana beliau mampu juga merakyat dan mengajak seluruh stakeholder sehingga dengan kebersamaan itu rupanya akan lebih mudah untuk bisa mencapai dan merealisasikan cita-cita yang diinginkan termasuk mewujudkan tentu saja peran-peran kita di tengah masyarakat ya termasuk dalam upaya membantu ya meningkatkan IPM di negeri kita tercinta Indonesia saya kira gitu Pak Prof makasih banyak nih atas segala pencerahannya terkait dengan IPM tadi perlu yang kita ingatkan adalah karena Pak Saiho sekarang adalah memimpin di tingkat presiden partainya maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar IPM Indonesia yang Indonesia saat ini pada ranking yang ke-107 sehingga ini menjadi PR besar di dalam upaya meningkatkan pendidikan kita meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita kemudian juga perekonomian kita bangkitkan betul-betul yang mudah-mudahan spirit ini kepedulian kita terhadap IPM Indonesia pun juga sama insyaallah nanti kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder di negeri kita mudah-mudahan kita akan bisa perbaiki Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index semangat terus dan mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum wabarakatuh